dan selamat pagi untuk kita semua disini saya akan mencoba untuk mempresentasikan algoritma genetika di kelas kecerdasan buatan hari ini tapi disini lebih terfokus kepada penggunaan di Python di dalam seksanya pertama algoritma genetika itu adalah teknik pencarian dan komputer untuk menunjukkan penyelesaian terkiraan atau optimasi dan masalah pencarian algoritma genetika itu adalah kelas khusus dari algoritma genet dan menggunakan teknik inspirasi dari biologi evolusinya seperti kifat warisan, mutasi, seleksi alam dan rekombinasi atau crossover lalu maju genetika itu sendiri itu dikembangkan oleh John Holland pada tahun 1970 di New York kemudian algoritma genetika dihasilkan terbentuk oleh simulasi komputer dimana sebuah populasi reputasi abstrak yang biasa disebut kormosom dari solusi calon disebut individu pada sebuah masalah optimasi yang akan berkembang menjadi sosial yang baik nah untuk permasalahannya itu disini saya menggunakan permasalahan bagaimana mencari bobot yang optimal untuk menentukan nilai mendekati target saya selesai contohnya disini bisa letakkan ada 4 kolom dan targetnya disini 200 nah disini di individu 1 kormosomnya itu bisa terdapat beberapa angka tentunya 34 menang 73 dan 30 genetika disini untuk menyelesaikan permasalahan bobot mana yang paling optimal untuk yang paling mendekati target 200 disini bisa kita dijumlahkan dan jarak di antara target terima kasih kemudian ada DVD2 nah ini video sini dimaksudkan data DVD2 dia punya nilai berbeda juga terima kasih halnya seperti ini jadi ada beberapa yang untuk permasalahan kita selesai dengan hal ini beberapa bobot yang optimal mencari yang bobot optimal dan dimana penyumlahannya itu mendekati target 200 nah dari sini dari kedua individu ini bisa terlihat dimana untuk individu 1 itu jaraknya dengan 200 lebih mendekati dimanikan individu 2 nah disini nanti digunakan untuk mencari bobot-bobotnya tersebut di yang 4 kolom ini sehingga bisa ditemukan bobot yang paling optimal untuk target untuk mendekati beratus nah langsung saja ada beberapa istilah di ayat 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 itu sebuah sedata yang memiliki panjang promoson nah individu ini merupakan baris data pada nanti persoalannya kemudian untuk panjang promoson ini bisa dilihat bagian kolom kolom datanya jadi terdapat empat panjangnya empat satu promoson individu satu panjangnya empat kemudian promoson itu tersusun dari beberapa gen nah di empat ini termasuk empat gen untuk di satu individu kemudian ada populasi populasi itu adalah kumpulan individu nah individu ini kan individu satu individu dua mungkin ada individu tiga nah untuk keseluruhan ini keseluruhan individu itu menutup sebuah populasi kemudian ada lagi istilahnya paras atau orang tua nanti terbentuk silang nanti kemudian ada crossover itu adalah hasil persediaan persediaan antara promoson kedua orang tua yang biasa disebut anak atau kemudian ada lagi metode mutasi itu perubahan satu gen dalam promoson dan juga juga gerasi beroperasi baru yang dapatkan di resipoperasi sebelumnya langsung saja ke skripnya nah pertama disini disini persoalan yang kita ingin selesaikan adalah mencari bubuk-bubuk yang optimal kreasi penjumlahan untuk mendekati target 200 nah hal yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan membangkitkan sebuah individu disini saya menggunakan ada aktifik random from random kita import run in disini liberinnya itu pakai random integer disini cara untuk membuat fungsi di python seperti ini def individual nama fungsinya kemudian ada argumentnya length min dan max nah kemudian nilai yang diberikan dari fungsi disini tersebut adalah random integer min max for x range length jadi disini nilai yang diberikannya adalah nilai minimum dan maksimum dilakukan perulangan sebanyak panjang panjang cara untuk membuat perusahaan kemudian nilainya itu mulai dari 0 sampai 100 untuk parameter keduanya run hasilnya seperti yang dapat seperti jadi di tiap tiap gennya ada 5 gen dan satu promocon ini kemudian nilai minimnya mulai dari 0 sampai 100 karena disini random sejar dan nilainya bulat sebanyak lima kali dan dalam bentuk arah itu biasanya di piton disebut list fungsi individu sudah selesai ke hal kedua yaitu populasi nah populasi merupakan kumpulan dari beberapa individu maka kita buat sebuah fungsi baru namanya populasi dimana argumennya itu count length min dan max nah nilai yang dikenalkan dari fungsi populasi itu adalah individual fungsi individual yang diatas yang sudah kita buat tadi length min max untuk argumennya tapi jualannya sebanyak ini sekaun jadi sebanyak count para button nah disini populasi kita bisa panggil fungsinya population kemudian kita isi parameter tonnya 3 kemudian lengthnya untuk panjang promosomnya 5 dan kemudian nilai minimumnya itu 0 dan nilai maximumnya 100 nah setelah diranya seperti ini terbentuk dalam satu list itu ada berlapis list disini ada promosom pertama promosom kedua dan promosom ketiga ini sesuai dengan parameter countnya jadi ada 3 kemudian di dalam tiap kromosom itu terdapat 5 gen untuk parameter yang dimiliki dan di tiap gen itu memiliki nilai random integer mulai dari 0-100 disini kalau kita ubah konnya jadi nanti terbentuk 6 promosom kemudian disini 5 berarti bisa diganti jadi 7 berarti nanti panjang promosom banyak 7 dan seterusnya lanjut setelah kita bangkitkan populasi dan individu kita cek dulu untuk fitnessnya nah untuk ditetapkan sebuah data itu bagus atau tidak tergantung dari fitness nah fitness itu untuk berbagai kasus itu pasti caranya berbeda-beda untuk kasus kita yang pertama ini nilai yang paling menikati 200 jadi semakin kecil jarak antara target berarti nilai fitnessnya semakin baik atau semakin bagus nah untuk kasus yang lain mungkin berarti cara pencarian fitnessnya juga berbeda nah disini ada beberapa ambil yang gunakan pro operator import add add kemudian function tools itu ada import reduce disini buat fungsi fitness argumennya itu individual sama target kemudian di dalam fungsinya itu ada sum jumlah reduce dalam kurung add individual nah disini maksudnya reduce ini untuk menjumlahkan keseluruhan tapi add ini ditambahkan dalam sebuah variable fungsi individual jadi di individual ini kan terdapat dimagina ada dimangka disini nah fungsi di reduce ini dia tambahkan keseluruhan ya arahnya ini disini kemudian di add jadi tiap arah itu ditambahkan di 4 kemudian tambahkan 36 kemudian tambah 94 dan tambah 14 nah kemudian di jumlahkan itu ditampung dalam variable namanya sama kemudian nilai yang dikembalikan dalam fungsi fitness ini adalah return ABS ini absolut jadi nilainya akan berkening positif karena kita cari jarak antara hasil penyumlahan satu individu dengan targetnya jadi hanya jarak tidak tidak harus minus tapi jaraknya berapa begitu jadi ABS ini absolut target dikurangi dengan jumlah dari satu kromosom itu dimagian yang ditambahkan nah hasilnya berapa kemudian diabsolutkan apakah kalau ada yang minus atau kalau positif kan dikembalikan tapi kalau yang minus diubah jadi positif untuk fungsi fitness ini ini bisa dicoba dibuat satu variable nama XA itu ditampung sebuah fungsi ini jadi lain untuk nilai dari XA ini sendiri itu adalah 62, 38, 38, 100, dan 39 nah untuk mencari tahu fitnessnya kita penyertan fungsi fitness dan diisi parameternya individualnya itu variable XA yang tadi kita sudah buat kemudian targetnya 200 jadi 77 jadi 62, 38, 38, 38, 100, 39 hasilnya itu kemudian dikurangin dengan 200 nah jarak yang terbentuk adalah 77 nah coba lagi untuk kedua disini ada 68, 54, 5, 60, dan 6 disini XA2 ini lebih baik karena nilai fitnessnya 7 lebih kecil jadi semakin mendekati 0 semakin baik untuk kasus kita ini karena jarak antara hasil penyumulan dari tiap gen dalam satu promosom itu itu mendekati dengan 200 sedangkan kalau untuk jarak yang XA ini 77 sedangkan yang untuk XA2 jadi bisa dikatakan bahwa individu yang XA2 ini bobotnya itu lebih bagus dibandingkan bobot yang XA sampai disini paham? Halo Halo selesai saya dengar teman-teman dengar 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 nah setelah untuk menyebabkan fitness ini kan fitness video sedangkan kalau penkonya banyak individu itu kan terbentuk satu populasi nah bagaimana cara memikir fitness tapi untuk satu populasi dibuatlah sebuah fungsi yang baru namanya grade grade ini menghitung jumlah rata-rata dari fitness tiap individu dalam satu populasi fungsinya itu def grade argumennya pop target kemudian ada variable sama ini sama dengan reduce add nilai nilai fitness x target for x in loop in poop pop ini maksudnya populasi komanda nah disini tujuannya ini untuk menjumlahkan dengan fitness keseluruhan nilai 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 milangan mulai nah kemudian disini coba dibuat sebuah variable namanya HB HB itu adalah variable dimana panjil untuk kaunnya 3 lengthnya 5 panjang kromosom ada lima gen nilai minimumnya mulai dari 0 sampai 100 dan disini terbentuk satu populasi dimana dalam satu populasi terdapat gaming video 99,98,84 dengan panjang promosomnya itu 5 nah kemudian dicari tahu nilai fitnessnya dalam satu populasi ini tinggal menggunakan panggil fungsi grade variable HB ini yang populasinya tadi dan kemudian targetnya 200 sebagian fungsi yang diatas wah rata-ratanya 149,6 jadi satu populasi ini masih dikatakan masih belum optimal karena rata-rata VPSnya itu masih tinggi nah lanjut ke bagian kedua kan kita sudah bisa membangkitkan individu populasi kemudian sudah bisa mencari tahu nilai fitnessnya dan nilai fitnessnya rata-rata dalam satu populasi nah langkah kedua itu kita pilih ke bagian mana individu mana yang yang kuat nanti untuk diperkawin silah karena untuk alam makinitika biasanya individu yang kuat yang bisa bertahan hidup yang bisa dilanjutkan untuk generasi selanjutnya sedangkan individu yang fitnessnya itu rendah atau yang tidak kuat dan tidak dilanjutkan ke generasi selanjutnya tahap lima disini menentukan peres atau orang tua disini ada variable target 200 yang kita buat dimana dalam populasi ini nanti terdapat 7 individu 5 gen dalam satu promosinya nilai minimumnya sampai 100 yang harus ke retain tambah mutate dan random seller nah disini baru namanya berbeda disini untuk menurut bisa melihat nilai fitnessnya sekaligus dengan individu nya yaitu fitness x target x target x target kemudian x jadi disini dicari nilai fitnessnya di tiap populasi kemudian di samping setelah fitnessnya itu ada populasi sendiri individu nya sendiri individu dalam satu populasi ini graded itu dilihat area area ke satu posisi ke satu tapi di posisi graded ini sedangkan untuk graded 0 ini dia area yang ke 0 tapi di posisi graded ini kemudian untuk retain length ini adalah memang untuk kemungkinan berapa banyak sih parents yang nanti akan kita gunakan disini bisa jadi jiran nya biar lebih jelas disini ada pop dibuat pop dulu disini ada tujuh individu 5 gen nah digunakan fungsi gradednya nah fungsi gradednya disini terbentuk dua arah tapi di dalamnya juga ada arah juga nah ini yang saya maksud untuk fungsi pertama fitness x target x x in pop jadi fitness x target jadi nilai fitnessnya dari itu hasilnya di letakkan sebelah kiri kemudian x ini individu jadi individu ini ini dia terbagi menjadi dua arah dan di for x ini pop ini diulang perulangan sebanyak populasi yang di dalam sehingga disini untuk individunya dan di sebelah kiri itu ini fitnessnya tapi disini belum terurur menakutnya siang terburuk maka dibuat fungsi ini graded dimana dia sorted for x in sorted gradednya dan sedangkan ini for x in sorted gradednya juga tetapi ini bagian gradednya yang untuk indeks x ke 0 sama yang ini untuk indeks ke satu nah jadi untuk gradednya graded 0 ini diurutkan nilai fitnessnya yang sebelah kiri ini mana yang terbaik mulai dari 10 33 33 dan seterusnya kemudian untuk graded ini diurutkan kembali individunya yang sebelah kanan ini mana yang terbaik berdasarkan nilai fitnessnya jadi yang ini 82 yang mulai dari sini yang kedua ini kemudian 864 yang 33 yang di bawah dan seterusnya nah sekarang kalau di dalam satu populasi kita sudah bisa menentukan nilai fitnessnya yang paling terbaik nilai fitness maka kita sudah bisa memilih mana fitnessnya yang nanti kita ambil untuk ke generasi selanjutnya nah disini ada penggunaan satu variable namanya written like ini hanya untuk kemungkinan jumlah kemungkinan berapa banyak orang tua yang nanti kita ambil disini empat kemudian parents itu graded written like karena written like ini kemungkinannya empat jadi empat saja yang nanti diambil berdasarkan fitness yang paling terbaik jadi sehingga bagian parents ini parable parents graded dalam kurungsiku array titik 2 return length jadi diambil dari sebelah kiri kalau untuk bahasa titan yang titik 2 ini return length kan nilainya empat jadi empat graded nilai graded disini empat jadi ambil empat saja untuk jadi parents parents sehingga empat misalnya yang digunakan untuk yang tia nya diabaikan hmm 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 tia nya diversi ini diabaikan saja karena ini hanya untuk kemungkinan mau diambil beberapa individu yang memang mau dilanjutkan sebagai parents tapi lanjut saja betul jelasan ini ini kemudian setelah panggilan orang tuanya si nah mutasi itu sendiri kan perubahan gen dalam satu kromosom disini ada caranya yaitu for individu in parents jadi individu dan parents yang ini tadi jadi individu dan parents post to mutate ada variable post to mutate random integer mulai dari 0 koma sampai ke panjang individu dikurangi 1 karena ini dalam bentuk arah atau list maka kita harus menceritakan posisi gen yang mana yang akan dimutasi nah caranya itu dibuat random integer dicari angka random sampai dimana panjang gennya ini panjang kromosom kan 1,2,3,4,5 ada 5 tapi kalau dalam pembacaan arah kan 0,1,2,3,4 maka disini panjang individu 5 dikurangi dengan 1 jadi dimulai dari 0 sampai 4 0,1,2,3,4 nah itu untuk variable post mutate di di index post mutate itu nah dimulain random integer nilai minimum individu berapa dan nilai minimum individu berapa nah itu yang dihasilkan mutasi ini untuk individu untuk individu disini untuk individu 82, 18, 69, 22, dan 19 nah dicari post mutate nya random integer diantara 22 diantara 22 sampai 82 diantara 22 secara random secara random kemudian di bagian indeks pertama nah ini salah satu kemudian kedua kedua berubah yang ke indeks satu yang ketiga berubah ke indeks terakhir berubah ke indeks dan yang keempat berubah yang indeks ketiga kemudian karena pemilihan orang tua sudah mutasi sudah maka bagian tahap terakhir itu perkuatan silah untuk membentuk populasi generasi selanjutnya kan sudah ditemukan ini orang tuanya yang ini yang satu dua tiga empat satu populasi kan terdapat tujuh yang tadi yang awal kita buatkan jadi sini kan ada tujuh tujuh individual satu populasi empat sudah diseleksi dari mutasi sama fitness yang terbaik nah kita harus menutup tiga juga lagi yang baru tapi ini hasil persilangan tiga ini dari empat yang diatas tadi agar satu populasi itu utuh jadi tujuh nah dilanjutkan lagi perkuatan silah lagi dua populasi selanjutnya juga begitu dicari orang tuanya lagi dimutasi kemudian setelah dimutasi dicari anaknya yang tiga lain tapi berdasarkan hak perkuatan silah jadi orang tuanya yang empat yang tadi jadi disini kripnya itu parents length yang orang tua juga length parents ini jumlah orang tua yang ada jadi variable parents ini kan ada empat yang ada mampu memperlukan kemudian kemudian itu anak yang harus dihasilkan dalam populasi yang diatas tadi ada 7 jadi panjang populasi kan 7 dikurangkan dengan parents length jadi hasilnya tiga Jadi jumlah anak harus dihasilkan adalah tiga Bahasa yang kita buat Kemudian kita buat sebuah area kosong Children Area kosong Kemudian buat perlangan Wild length children Jadi ketika Panjang anak itu Kurang dari desari length Maka Skrip yang disini Dijalankan Jadi children Disini kan masih kosong Kemudian diselengi harus tiga Sepertinya nanti Kanan anak tiga kali Kemudian setelah Karena childrennya kurang Daripada desari length Maka dilakukan strip ini Pertama yang harus ditentukan adalah Menentukan mana yang Individu pria Dan mana individu wanita Nah caranya disini kita buat kondisi Mail number Angka pria Dimana angkanya itu adalah Run integer 0, parent length Kurang satu Dan disini Run integer Mulai dari indeks 0 sampai Panjang orang tuanya Kan disini Panjang orang tuanya ini Ada 4 Ada 4 Ada 4 1, 2, 3, 4 Tapi mulai dari indeks 0 1, 2, dan 3 Maka dikurangi 1 Tujayanya dari indeks 0 sampai ke 3 0 dan 3 sampai 3 itu Diacet nilainya Kemudian didapatkan nilainya itu Entah 1, 0, atau 3 Atau 2 Kemudian ditampung ke Pariabel mail number Nah, female number juga sama Dicari dua angka Antara 0 sampai 3 Dan bentuk integer Kemudian ditampung ke female number Sini selanjutnya adalah If Mail number tidak sama dengan Female number Jadi Dalam satu Jadi nilai mungkin Mail number itu 0 Kemudian female number itu 1 Berarti keduanya berbeda Ketika beda Maka Dilaksanakan perintah ini Tapi jika Pembel number sama Mail number itu sama Ketika diacet Untuk yang Perintah ini Mail number nya 0 Kemudian female number nya 0 juga Tapi Karena sama Jadi Tidak digalankan Fungsi ini Jadi harus persilangan Antara dua individu Tidak bisa Satu individu Dengan bagiannya sendiri Setelah itu Karena tidak sama Maka mail sama dengan Kemudian Index Kamele number Jadi Mail number yang keberapa Kan sudah ditemukan 0 Kamele number kan 1 Jadi Ambil Pembel Mail itu adalah Tampung individu Pari Tapi Index Kamele number Jadi yang ke 0 Yang ini Yang ditampung Kemudian untuk Gmail Yang 1 Index Pertama Index 1 Jadi Terim Fails Ambil yang Index 1 Kemudian Dilakukan Crossover Atau Perkoneksi Nah Perkoneksi Itu sendiri Kalau untuk Di Hukum Menel Setengah bagian Orang tuanya Laki-laki Sama setengah Bagian orang tuanya Perempuan Perempuan Jadi Disini Ada sebuah Parable Half Tengah Dimana Rau Panjang Mail Kemudian Dibagi dengan dua Itu adalah Parable Half Kemudian Child Parable Child Ini Menampung Bagian Setengah Dari kiri Untuk Yang Yang Kemudian Ditambahkan Yang Female Yang Nilai Half Dari Index Half Sebelah Kanan Untuk Jadi Untuk Cerah Kerjanya Untuk Cal Ini Ini Untuk Yang Female Jadi Dibagi Duanya Dapat Tiga Contohnya Jadi Yang Ini Yang Yang Diambil Untuk Yang Half Jadi Yang Half Diambil Dari Sebelah Kiri Sampai Ke 69 40 18 69 Dan Ditambahkan Ke Female Half Jadi Half Yang Di Sini Untuk Yang Diambil Yang Yang Disini Yang Yang Sisanya Diambil Kemudian Digabungkan Itu Yang Dijadikan Sebagai Caya Kemudian Parable Children Ini Yang Kosong Tadi Array Kosong Ditambahkan Ini Apa Ini Tambahkan Nulis Di Cair Apin Parable Cair Di Kembalikan Ke kondisi Awalnya Dan Kurang Yang Bisa Selain Maka Dileksan Lagi Jadi Sudah Sudah Masuk Satu Setelah Untuk Satu Baris Program Ini Kemudian Dicek Apakah Panjangnya Children Sudah Memenuhi Deseret Leng Atau Belum Jadi Baru Satu Jadi Sehingga Harus Dilanjutkan Lagi Kedua Dan Lagi Lagi Ketiga Dan Sampai Ketiga Kemudian Karena Children Sudah Sama Dengan Deseret Leng Maka Proses Berakhir Kemudian Proses Berakhir Paras Ditambahkan Sebut Tadi Children Yang Tiga Yang Tadi Hasilnya Seperti Nah Untuk Video Awal Kan Orang Tuhannya Satu Dua Tiga Empat Nah Individu Yang Keti Yang Selanjutnya Yang Tiga Itu Itu Hasil Cross Over Dari Empat Individu Yang Elah Disini Bisa Terlihat Empat Tuluh Delapan Dua Berarti Dia Mengikuti Ya Ini Indeks Ketol Ini Merupakan Laki Lakinya Kemudian Lima Dua Ini Nah Ini Yang Sumel Lima Dua 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 Kemudian Yang Selanjutnya Empat Kuluh Lepant Dua Masih Juga Indeks Ketiga Kemudian Enam Tui Sembilan Lepen Enam Tui Sembilan Enam Indeks Ketiga Yang Dua Kemudian Yang 18 Lepen Lepen Berarti Yang Indeks Ketiga Kemudian Yang Kukimel Nya Sembilan Lepen 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 Tujuh Indeks Yang Kesatu Setelah Dih Temukan Cair Maka Populasi Generasi Baru Sudah Selesai Jadi Untuk Generasi Yang Awalnya Ini Yang Kita Buat Kemudian Kita Pilih Mana Orangkuannya Mana Kemudian Dimitasi Kemudian Crossover Muncul Ke Generasi Kedua Ini Kemudian Bisa Dicek Fitness Nilai Fitnes Kemudian Setelah Pilih Orangkuan Mana Fitnes Yang Paling Kuat Kemudian Dilakukan Crossover Perpaling Silah Hasil Anaknya Tersebut Kemudian Dimasukkan Ke Populasi Generasi Kedua Kemudian Hasil Child Sama Parent Nya Dari Generasi Kedua Itu Nanti Dilakukan Lagi Untuk Populasi Ketiga Dan Seterusnya Nah Disini Untuk Yang Fungsi Yang Tadi Saya Jelaskan Saya Sudah Buat Yang Untuk Disini Masukkan Parameter Target Contohnya Nilai Yang Mereka 371 Untuk Individu Dalam Satu Populasi Kita Coba 100 Untuk Individu Kromosom Itu Ada 5 Gen Kemudian Dengan 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 Nol Sampai Maksimunya 100 Nah Disini Ketika Diranya Ini Minilai Fitness Hasilnya Untuk Yang Populasi Sama Individu Tidak Saya Tentukan Minilai Fitnes Yang Mulai Untuk Generasi Awal Masih Rata-ratanya 112 Men Tiga Generasi Dia Menurun Karena Dipilih Mana Generasi Yang Paling Menikati Nilai Dengan Target Kemudian 963 Dan Menikati 0,8 Kemudian Naik lagi 159 Dan Seterusnya Disini Saya Coba 100 Kali Perulangan 100 Generasi Dan Seterusnya Dan Seterusnya Dimana Populasinya Itu Nilainya Paling Menikati Jumlah Penyumlahan Posennya Itu Menikati Yang Antara 171 Disini Bisa Dilihat Nilainya Ini Nilai Dalam 10 Individu Dan Berlipati Dengan 31 81 Tambah 76 Tambah 65 Tambah 88 Tambah 1 Jadi Ini Merupakan Dengok Optimal Untuk Untuk Diminakan Untuk Penyumlahan Yang Dikati Target Kurang Lebih Seperti Terima kasih Saya Kembalikan Pak Ferman Ya Itu Tadi Dari Diku Dari Dari